Pembahasan yang sangat mendalam dan tentu saja banyak sekali yang baru yang kita dapatkan dari Habib Abdillah dalam kaitannya dengan argumen mengenai penantian kita kepada Al-Imam. Sahibul Asri. Kawan-kawan sekalian yang ada di ruang kajian ini, kami silakan untuk mengajukan pertanyaan. Ini sudah ada satu lit, kami silakan kepada Al-Amsyah, silakan untuk langsung mengajukan pertanyaan. Dan yang lain yang melalui room chat nanti akan kami bacakan. Silakan Al-Amsyah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, langsung aja Ustaz ya. Karena ini forum Ulimia Ustaz, saya ingin bertanya dua hal. Pertama, terkait klaim kita yang mengatakan kalau sudah kenal imam itu otomatis kita tidak tersesat dari agama. Tapi kenyataannya kita temukan bahkan para ulama kita itu berselisih, baik yang negatif maupun yang positif. Imam Khomeini itu dianggap najis. Kita tahu di atas sejarah yang Khomeini dianggap najis. Ada seorang ulama yang mengfatwakan, menggalko ulama lain sebelum masa revolusi. Yang negatif, yang positif pun kita juga temukan perbedaan pendapat yang sangat signifikan, yang sangat kecil tapi sangat menentukan ibadah. Seperti masalah batasan mengusap kaki antara Rahbar dan Syed Kalisistani pun itu berbeda. Yang kalau sempamanya kita mengamalkan yang satu, otomatis menurut yang satu sholat wudhunya tidak sah. Dan otomatis sholatnya pun tidak sah. Ini kan kecil tapi implikasinya sangat luar biasa. Nah, kita temukan perbedaan-perbedaan yang negatif maupun positif. Yang juga justru bersumber kepada keyakinan terhadap, kepada konsep wilayah. Dan itu apa yang salah? Bagaimana cara kita menafsirkan perbedaan-perbedaan yang positif maupun yang negatif. Dan yang kedua, nah itu tadi ketika kita temukan ada perbedaan-perbedaan fatwa, perbedaan-perbedaan pendapat. Itu lantas kita sebut apa kalau bukan agama? Nah, itu kan agama itu sempurna. Jadi, pada para ulama, para mat, ya. Dalam fikir, tidak harus dalam fikir. Dalam akidah sekalipun kita temukan perbedaan pendapat yang cukup tajam terkait kemaksuman, berbagai macam penaksuran tentang itu. Kita sebut apa kalau bukan agama? Karena kita tidak mungkin menyebutnya agama karena dia bertentangan, dia tidak sempurna. Oke, pertanyaan sudah saya tangkap dan pertanyaan bagus. Ada lagi? Ada yang di room chat, Ustadz. Ini saya bacakan saja. Ini apa saya jawab dulu ya, supaya Anda tidak apa namanya. Oke, baik. Baik, Ustadz. Total, total. Ya, sebenarnya kalau saudara kita yang terhormat, saudara alam syah, ya. Itu mengikuti keterangan saya yang bagian akhir, sebenarnya jawabannya sudah jelas. Karena kita semua menyadari bahwa kita sekarang ini hidup di zaman kegaiban. Di zaman kegaiban memang mandat itu diberikan kepada al-fukoha al-umana. Dan memang kualitas al-fukoha al-umana tidak seperti para imam yang suci. Mereka pun menyadari itu. Dan bedanya para ulama ahlul baik dengan yang lain, dengan segala berumat saya kepada yang lain, para ulama ahlul baik semuanya menanti. Ya kan? Sementara yang lain merasa apa yang mereka pahami itu adalah agama. Sementara Imam Huma ini dengan segala kebesarannya, dengan segala keberhasilannya, dia katakan bahwa, yang ingat ya, kalau kita dengar Imam Huma ini dalam tafsir surat fatihah itu, silahkan dengar. Bagaimana beliau menunjukkan kelemahannya, ketidakberdayaannya, bahkan memahami ayat-ayat di dalam surat al-fatihah. Kita ini jauh dari memahami. Artinya, para ulama syiah itu, dan tentunya para pengikut ahlul baik, para pengikut ulama ini, mereka ada pada titik kesadaran bahwa yang sejati itu di para imam. Sementara yang ada di para ulama ini, semuanya adalah kotia kuno, apa namanya itu, boleh jadi benar, dan boleh jadi tidak benar. Dan mereka menyadari itu. Dan karanya mereka menanti. Menanti ini, kenapa kok menanti? Nah, kalau memang agama sudah selesai, kenapa menanti? Inti zornis ini menunjukkan bahwa kita ingin mengembalikan agama pada tempat yang sebenarnya. Nanti kalau kita baca dalam doa-doa, agar kebenaran tidak bergeser dari tempatnya. Jadi kalau istilah yang ada di para ulama itu konsekuensi logis, ini keniscayaan. Karena memang mereka bukan maksud. Justru kalau tidak ada istilah berarti mereka maksud. Ketika ada istilah itu menandakan bahwa makanya mereka menanti. Makanya mereka mengajak kita untuk menanti. Makanya mereka setiap saat generasi mewet ahlul baik ini menanti hujahnya. Meskipun kita juga paham bahwa kenapa hujah ini gaibkan. Tentu ada pembahasannya sendiri. Ada alasan-alasannya kenapa sampai hujah itu gaib. Dalam kerangan salah satu ulama kita yang cukup rasional bahwa Dia adalah karena kami umat manusia. Sebagai hukuman. Umat manusia yang dari waktu-waktu menustahkan inilah ketika sampai pada hujah yang terakhir Allah sudah menyempurnakan kasih sayangnya. Tapi ketika sampai pada hujah yang terakhir mereka masih belum bisa mensyukuri nikmat. Hujah Allah terpasah. Hujah Allah ini digaibkan. Dan tentu kita sudah paham mana kegaiban seperti apa. Tapi bukan hilang sama sekali itu pembahasan lainnya. Jadi intinya bahwa penantian yang menjadi prinsip ajaran ini itu menunjukkan bahwa memang kita ingin mengembalikan agama, kebenaran, dan seluruh hal kepada hujah Allah. Termasuk detail-detail hukum itu. Karena itu mereka tidak pernah meng-claim bahwa apa yang mereka sampaikan adalah sesuatu yang betul-betul benar. Karena mereka bukan manusia-manusia maksud. Tapi memang tugas kita dari Imam Suci itu di zaman kegaiban ini, di zaman emergensi ini secara rasional kita akan mengikuti yang paling paham. Walaupun itu tidak meniscahakan kebenaran Akshay. Mudah-mudahan dipahami. Bagaimana Saudara Alhamdulillah? Ya Ustadz, sedikit kalau boleh ini juga silahkan. Bukan daerah moderator. Ya, silahkan. Gini Ustadz, ya itu saya maksudnya itu yang pengen saya tanyakan Ustadz. Apa terus apa yang kita kita katakan untuk pendapat-pendapat para ulama ini ya. Apakah mereka pendapat para ulama ini bagian dari agama atau kita pisahkan agama yang 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 transgender, yang mutlak pasti benar itu dengan pendapat-pendapat ulama? Saya paham tidak? Anton terlalu berkutar pada ini agama istimbati, agama istihadi, bukan agama sejati. Istihadi ya? Nah, istihadi ini tidak pasti salah loh ya. Boleh jadi benar, tapi tidak pasti benar. Itu saja. Tapi kalau apa itu agama yang diterangkan oleh para hujah Allah itu agama yang asil yang bukan istihadi lagi. Agama alamuradillah alamaksudillah agama bimahwa agama. Jadi yang sekarang ini agama tapi istihadi. Istimbati. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Karena itu ada perbedaan banyak-banyak. Dalam banyak hal, bukan dalam masalah fikir saja, bahkan dalam masalah detail-detail akidah pun kita punya banyak perbedaan. Mudah-mudahan dipahami ya. Baik. Ya. Saya rasa sampai di situ. Kemudian saya bacakan yang di room chat ini. Apa makna dibalik doa faraj yang kita ucapkan? Oh, bentar nih. Padahal kita tahu bahwa diri ini dan umat ini belum siap menyambut imam. Ya, Pak. Ya, Pak. Pertanyaannya. Saya belum tahu. Saya ulangi lagi. Apa makna dibalik doa faraj yang kita ucapkan? Padahal kita tahu bahwa diri ini dan umat ini belum siap menyambut imam. Ya, ya. Ya, artinya begini ya. Jadi, manusia itu, ya kan, ketika dia menghadapi sebuah hujah, umat manusia itu dibagi menjadi dua. Ada umat manusia yang kemudian dia menempatkan hujah pada tempatnya, ada yang tidak menempatkan hujah pada tempatnya. Dan masing-masing ada konsekuensi. Para nabi itu hujah-hujah Allah. Artinya kan, urusan hujah muncul ini kan bukan-bukan barang baru kan. Artinya sejak awal kitaan manusia itu adalah hujah Allah. Adam punya. Konsekuensi logisnya, ada yang ikut pada Adam, tapi ada yang menolak Adam. Ada yang ikut, Ada banyak yang menolak Adam. Dan seperti begitulah. Arti nanti juga di zaman setiap hujah akan ada yang seperti itu. Jadi kemudian, tidak kemudian hujah itu baru muncul ketika semua sudah siap. Tidak begitu juga. Artinya, dalam hal apa namanya itu, mengikuti ajaran Tuhan ini memang umat manusia innahadainahus sabir. Saya baca ini dari Quran. Jalan telah kami tunjukkan. Ima syakiron wa imma kafuro. Ada pun ikut, ada ikut. Kita dengan segala macam perangkat, fitro, hati, akal, indera, dan lain sebagainya yang Allah berikan kepada kita di mana kita layak untuk bisa sampai pada kebenaran, tinggal kita yang memutuskan. Apakah kita mau ikut itu tunjuk kebenaran atau kita mau tidak ikut. Dan masing-masing ada konsepensi. Yes, T. Baik. Pertanyaan berikutnya, Sato. Bagaimana dengan literatur yang mengatakan adanya hujah lahir, yakni nabi, dan hujah batin, yakni akal. Apakah ini bisa disimpulkan? Setelah penutup para nabi menyempurnakan syariat, kita tidak butuh lagi sosok hujah eksternal. Apalagi... Saya paham sudah pertanyaannya. Iya, iya. Oke, oke. Apakah mereka kemudian bisa sampai pada titik kebenaran yang sama? Bisa, mereka. Ketika mereka beda pendapat, menunjuk siapa? Siapa yang paling benar di antara mereka? Apa jaminan? Tidak ada, kan? Ternyata akal ini dengan segala kehebatannya tetap menisayakan perbedaan pendapat. Kenapa? Karena dia bukan hujah Tuhan. Tidak pasti benar. Tidak pasti tahu. Tidak lengkap pengetahuannya. Jadi, tetap kita butuh hujah yang bohir itu. Iya, iya, iya. Karena kenyataannya kita beri inilah wailah kalau kemudian dengan akal semua selesai harusnya manusia setelah menggunakan akal sekian lama beres nama-sama. Iya, iya. Betul, betul. Mantap, mantap. Saya teringat Fritjof Schoen, Katanya kalau di Islam itu apa namanya jadi ada kebenaran dan kehadiran gitu ya. Jadi, kehadiran ini sosok ini menjadi sangat penting di dalam melengkapi kebenaran. Jadi, kebenaran yang ditemukan. Saya katakan dalam semua hal ya. Bukan hanya dalam ini kan contoh Imam Ali dalam hukum agama tapi dalam semua hal banyak contoh ini. Tanah-tanah di muka bumi ini kita harus atur seperti apa? Kata pampung tak siapa yang paling benar? Bumi ini harus kita tata seperti apa? Kata apakah yang punya ideologi Marxisme, Sosialisme, Kapitalisme, Komunisme, Islam dengan berbagai macam versinya apakah itu yang menentukan atau mana? Nanti ya dalam semua hal ini bagaimana tatanan dunia ini? Kalau masing-masing berpendapat ya ini jadinya perang pertumbuhan darah tidak akan henti. kenapa yang punya ketahuan bahkan Tuhan? Bagaimana Tuhan hadir? Insan ilahi. Jadi sebenarnya keberadaan insan ilahi sudah dibutuhkan oleh fitro setiap orang kalau mereka mau jujur. Karena kalau enggak ya ini siapa? Akhirnya kita bahkan kita ngomong demokrasi. Oh demokrasi saya mau tanya demokrasi apakah secara real bisa diterapkan? Saya mau tanya mungkinkah kita tidak usah jauh-jauh satu Indonesia ya satu kampung pilihan petinggi kepala desa mungkinkah seluruh warga desa sepaket pada satu nama? Berarti enggak pernah akan tercipta keadilan karena ada yang pilihannya enggak terakomodir karena sebagian besar milih itu. Ternyata 10 ribu yang lain milih yang ini dan kalah dia. Tapi maka itu kan harus keadilan itu akan tercipta ketika kita kembalikan kepada sang pencipta. Berarti siapa yang mimpin kita? Siapa yang ngomong? Siapa yang menentukan insan ilah yang ditunjuk oleh Tuhan? Bukan dipilih oleh manusia karena manusia enggak bisa sepakat pada satu nama. Jadi 2-2-4 Kalau enggak berarti Anda senang mengantar diri Anda pada pekerangan. Pada konflik. Ya benar-benar jelas ya ini. Iya Ada pertanyaan lain Zad. Salam. Zad kondisi imam sebenarnya seperti apa? Kok kita berdoa ahad bisa saja mungkin kondisinya lebih baik dari kita yang fakir ini. Baik secara material maupun secara batin. Gimana ya saya jawab ini. Apalah saya jawab ya. Iya Artinya begini lah ilah ilah iya iya jadi gini kan kita ini ketika percaya kepada Tuhan berarti apapun yang menjadi aturan Tuhan itulah yang terbaik artinya ketika Allah menentukan insan ilah insan ilah itu adalah pasti pribadi yang paling tepat untuk jadikan itu karena pilihan Tuhan Allah wa'alam hay tuya jalur risara tadi yang lebih tahu kepada siapa risara ini dia berikan jawabnya sementara doa ahad itu adalah sebenarnya untuk kita bukan untuk imam ahad itu kita ini kita ini jangan sampai kita ini ingkar janji jangan sampai kita keluar dari kesetiaan jangan sampai karena lamanya kegaiban ini kemudian kita berubah pikiran kita menjadi bimbang menjadi ragu enggak kita minta ingin agar tetap itu bahkan kita pun kita tahu bahwa boleh jadi wahai imam aku ini sudah mati sementara kau belum muncul tapi aku minta kepada Allah dengan kuasanya kapanpun kau muncul dan aku sudah mati aku dibangkitin kembali akan ada di belakang itu sebagai janji kesetiaan jadi ini pemahaman yang mendalam bahkan kita pun sudah tahu boleh jadi usia kita ini tidak cukup untuk sampai pada zuhubnya imam tapi kalau kalau itu tidak ya Allah aku dengan kuasamu aku minta kau kembali lagi dengan roja kan keren pemahaman yang keren tidak ada yang punya kecuali kita itu oke oke kawan-kawan sekalian masih ada yang lain ayo masih ada kesempatan ini apa sesi terakhir tapi tolong pertanyaan yang dipaksa pertanyaan dipaksakan kita tidak bisa jawab kalau yang alamnya masih boleh kalau yang tidak alamnya bahaya semua komentar sisanya itu tinggal menyatakan apresiasi saja Alhamdulillah ini ada satu Assalamualaikum izin bertanya maaf kalau melenceng dari materi dalam Al-Quran surah At-Tawabun ayat 8 yang artinya maka berimanlah kalian At-Tawabun ayat 8 maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya dan kepada cahaya yang Al-Quran yang telah kami turunkan cahaya yang dimaksud tersebut apakah hanya Al-Quran atau bisa termasuk imam yang kita yakini nah ini yang kita butuh pada hujatullah makanya tafsir itu ya orang beda-beda pendapat kalau kita merujuk bisa Al-Quran bisa imam ya kan tapi tafsirannya sebenarnya seperti apa kita butuh dengar dari hujatullah makanya kita tidak berdaya untuk kita sampai pada penafsirannya hakiki imam khumah ini ketika nafsir fatah ini dia bahkan sebelum ini hanya semaksimal kemampuan saya sebatas sependek kemampuan saya untuk memahami ayat ini dan apa yang saya sampaikan jauh dari maksud yang sebenarnya imam khumah ini loh ya aref yang wasil ketika penafsirannya fatah dia menunjukkan dan dia jujur memang seperti itulah imam khumah ini dibandingkan ayat Al-Quran tidak ada apa-apanya dan dia jujur dengan itu nah ini yang termasuk kita butuh ini Al-Quran ini penafsir hakikinya kita butuh kalau ulama biasa beda pendapat satu dengan orang keibdhalil macam-macam kesimpulannya lain dan ini tidak peduli sunah sia loh ya cuma bedanya kalau ulama sia dia sadar bahwa kesimpulannya ini adalah kesimpulan bukan dari seorang maksung dan dia menanti seorang maksung tapi yang lain merasa bahwa ini sudah final dan dia tidak perlu menanti orang maksung itu bedanya impidor penantian penantian itu berarti kejujuran seseorang bahwa dia butuh hujat dan itu nilai impidor ya Allah sayang sekali saat kita sudah ada di ujung acara kita kalau kita makan banyak nanti kenyang tidak enak baik baik oke selain menunggu sudah habis iya sad memang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan itu akan banyak baik para peserta sekalian shortpost kita ini tentu saja tidak menjawab semua apa namanya pertanyaan yang selama ini muncul di kalangan kita tapi cukuplah bahwa beberapa intisari dari apa yang kita harapkan dari asatid yang menemani kita di dalam shortpost ini utamanya Habib Abdullah yang baru saja menyampaikan kajian kepada kita semua ini saya rasa sudah menguak banyak hal yang selama ini kita diskusikan di beberapa tempat dan tentu saja karena ini sudah akhir pertemuan kita kita berharap pertama-tama kita berharap Habib Abdullah nanti berkenan juga kita undang lagi pada waktu yang akan datang dan yang kedua adalah kita berharap beliau dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan insya Allah mendoakan kita semua untuk bisa sampai kepada bulan Ramadan yang diberkahi Allah terakhir satu menit kalau ada closing statement saya tidak panjang-panjang karena sudah banyak bicara bahwa sebenarnya kata kunji satu inti menanti itu adalah sebuah penjujuran suara fitrah bahwa kita adalah bukan insan ilahi dan karenanya kita menanti kejujuran inilah yang benarnya ditunggu oleh Allah dari hamba-hambanya agar Allah memunculkan kembali hujah karena ada orang-orang yang jujur dan menanti keadaan mudah-mudahan kita berhitung sebagai penanti sejati amin ya Allah terima kasih banyak atas nama panitia dan peserta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustaz Abdillah Ba'bud dan insya Allah pada lain waktu pada short course yang lain mungkin insya Allah beliau akan menemani kita lagi demikian dari penyelenggara terima kasih juga kepada teman yang ada di studio ICC mudah-mudahan juga dipanjangkan usianya dan dikuatkan ilmunya kepada semuanya saya ucapkan terima kasih karena telah mengikuti empat sesi kajian kita ini dan izinkan saya untuk mengucapkan duntum fil khair wal barakatih wa najah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati